Pemerintah masih terus berusaha untuk mendatangkan investor ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Terbaru ini, Otorita Ibu Kota Nusantara menggelar agenda pembahasan lahan potensial sesuai dengan peminatan investasi para calon pelaku usaha pelopor di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta pada Kamis 19 September 2024. Agenda tersebut dihadiri oleh 11 calon investor pelopor IKN. Otorita Ibu Kota Nusantara juga mengobrol kesempatan investasi untuk usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan badan usaha perseorangan. Sesuai arahan Presiden Jokowi Dodo, ada 101 dari 493 persil lahan di kawasan inti pusat pemerintahan yang ditawarkan. Kriteria UMKM yang dapat berinvestasi di IKN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan kooperasi dan UMKM. Proses kerjasama akan dilanjutkan dengan penadatanganan perjanjian kerjasama dan pembangunan dilakukan selambat-lambatnya 18 bulan. Adapun tahap investasi untuk UMKM dan badan usaha perseorangan dapat dilakukan melalui portal Investara dengan alokasi luas lahan maksimal 1 hektare. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif pajak bagi investor yang mau menanamkan modalnya di Ibu Kota Negara Baru tersebut. Insentif pajak buat para investor IKN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024 tentang fasilitas perpajakan dan KPBN di Ibu Kota Negara. Setidaknya ada 9 insentif pajak penghasilan atau PPH yang dikucurkan pemerintah untuk penanaman modal. Kriteria penerimaan termasuk wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal dengan nilai paling sedikit 10 miliar. Jangka waktu insentif bervariasi. Maksimal 30 tahun untuk klaser infrastruktur, 20 tahun untuk bidang usaha bengkitan ekonomi, dan 10 tahun untuk sektor lainnya. Terima kasih telah menonton!